Wow, GBT akan dirubah jadi Stadion Liverpool. Gila, 80 persen pemain persebaya ke Klub Liga 2. Wow, GBT akan dirubah jadi Stadion Liverpool. Stadion kebanggaan warga Surabaya, Gelora Bung Tomo bakal disulap menjadi layaknya Stadion Old Trafford, Manchester dan Stadion Anfield, Liverpool di Inggris. Diharapkan bisa menjadi daya tarik destinasi wisata bagi orang yang datang masuk ke kota pahlawan. Dilansir dari Jatim, FIFA, Co, ID, hal itu ditegaskan wali kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di ruang kerjanya, Rabu, 21 Juni 2023. Titik kerjasama ini, nanti salah satunya adalah menerapkan yang ada di Stadion Inggris seperti Manchester, ada Liverpool, itu akan saya terapkan di Stadion GBT, kata wali kota Eri Cahyadi. Wali kota Eri ingin, Stadion GBT menjadi tempat wisata olahraga terkenal seperti di Stadion Old Trafford, Manchester dan Stadion Anfield, Liverpool, Inggris. Seperti diketahui, di dalam dua stadion internasional itu terdapat toko merchandise dan bisa berkeliling menikmati kemegahan bangunannya. Karena status Stadion GBT saat ini sudah internasional, menurut wali kota Eri bukan hal tidak mungkin, menjadikan Stadion kebanggaan arek-arek Surabaya itu seperti Stadion Old Trafford dan Stadion Anfield. Karena kota Surabaya dan kota Liverpool sudah menjalin sister city cukup lama. Wali kota Eri yakin, hal itu dapat diwujudkan di kota pahlawan. Gila, 80 persen pemain Persebaya ke klub Liga 2 Manager Persebaya menyebut proses peminjaman delapan pemain mudanya ke salah satu klub Liga 2 hampir rampung. Dilansir dari tribunmataram.com, disampaikan menir Persebaya, Yahya Al-Katiri, tahapan peminjaman sudah hampir 100 persen, hanya tinggal menyelesaikan detail-detail kecil. Pemain-pemain yang dipinjamkan ke klub Liga 2 prosesnya sudah 80 persen jalan. Jadi kemungkinan akan dijadikan satu tim di Liga 2, timnya masih di Jawa, kata Yahya Al-Katiri, mengenai klub mana yang dimaksud, juga alasan dijadikan satu klub, Yahya Enggan buka suara. Durasi peminjamannya sampai selesai Liga 2, tegasnya, Persebaya terpaksa harus meminjamkan sejumlah pemain mudanya akibat ketatnya persaingan, terutama di posisi tengah. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini, terima kasih sudah nonton.